Setelah pencucian, embryo diwarnai menggunakan eosin selama 2 menit. Selanjutnya, embryo direndam pada larutan alkohol 70%. Embryo direndam kembali pada larutan alkohol 80% selama 5 menit. Embryo direndam kembali pada larutan alkohol 90% selama 5 menit. Direndam kembali pada larutan alkohol 96% selama 5 menit. Setelah itu, embryo direndam kembali pada larutan alkohol absolut selama 5 menit. Proses selanjutnya adalah kliring. Yang pertama, embryo direndam dalam larutan alkohol selama 10 menit. Selanjutnya, direndam pada larutan alkohol selama 30 menit. Selanjutnya, permukaan gelas benda diolesi oleh albumin. Kemudian, kertas saring dilepaskan dari embryo secara perlahan. Digunakan dengan bantuan pinset maupun jarum preparat. Langkah terakhir, embryo dimounting menggunakan entelan. Dan ditutup dengan cover slip. Dan inilah hasil pewarnaannya. Terima kasih telah menonton!